Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk teman-teman semuanya semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rejekinya Amin video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial Bagaimana cara memasang LCD Samsung j3 2016 HP ini sangat termasuk HP yang rumit jadi untuk pemasangannya harus benar-benar tahu triknya bagaimana soalnya jenis HP Samsung ini itu LCD-nya sangat tipis sekali mudah error jadi saya akan memberikan trik-trik atau tips Bagaimana caranya memasang eh biar tidak secara di error dan bisa normal kembali ikuti terus cak buru channel Hai belajar service HP secara mandiri Hai kalau Anda mengikuti cak buru channel Anda pasti akan bisa menjadi tukang service HP oke karena tutorial dari saya ini sangat detail dari yang A sampai Z jadi mengupas tuntas kerusakan Android Hai Oke yang pertama yang harus eh teman-teman lakukan saat mengganti LCD c3 2016 adalah yang yang pasti harus copot dulu LCD yang rusak harus dibersihkan bekas-bekas lem ini ini sangat poinnya di sini di sini harus bersih ya jangan sampai ada sisa-sisa lem biar nanti saat pemasangan itu bisa presisi pas tidak goyang dan saat kita eh apa itu menekan lcd saat kita mau menekan lcd itu tidak berbahaya karena lep nempel langsung ke ke casing-nya ke casing-nya ke sini semuanya harus bersih Hai ini yang pertama Hai dan yang kedua yaitu biasanya jenis HP ini walaupun sudah diganti baru itu kembali Hai sama tombol pilihan ini agak susah dipencet nah triknya itu seperti ini jadi ini harus kita ganjal sedikit bisa pakai selatif bisa pakai kertas bisa pakai kertas rokok itu kertas rokok itu bisa karena itu juga ada apa aluminiumnya jadi bisa lebih peka seperti ini ini saya pakai selatif ini harus diganjal biar dia akan naik menempel langsung sama LCD-nya ini jadi bisa nempel langsung ke sini sama layar sentuhnya soalnya jenis j3 ini Hai tombol kembali sama pilihan itu ada di sini sini bukan di layar sentuh sini tapi ikut ke mesin ada fleksibel sendiri yang ketiga yaitu untuk tombol home tombol home tombol home ini biasanya kalau kita pasang langsung seperti ini kita pasang langsung itu biasanya kalau sudah kita lem tombol home nya ini agak longgar jadi bisa geser ke kanan bisa bisa geser ke kiri jadi triknya yaitu kita tambah solatip solatip yang agak tebal solatip yang ada gabusnya itu yang agak tebal nah ini tiga jadi di tombolnya tombol home nya tengah samping kiri dan samping kanan biar dia tidak terlalu ke dalam jadi saat kita pencet ini enggak masalah ini masih tetap aman dan apa normal makanya jadi enggak 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 ada masalah harus diganjal seperti ini diganjal biar dia akan ngangkat nanti jadi bagus seperti aslinya nah seperti itu untuk pemasangannya sendiri untuk pemasangan LCD nya ini bisa dibuang juga bisa tidak kalau dibuang itu biar tidak terlalu tebal jadi ini bisa nempel ke sini dan tidak terlalu tebal oke sekarang kita pasang kita pasang saja seperti ini ini nanti kalau mau kita lem baru kita pasang dan sebaiknya sebelum kita mengelem LCD soket LCD nya ini sebaiknya kita pasang dahulu lebih baik kita pasang dulu soalnya nanti kalau sudah kita lem itu ini kadang itu tidak presisi jadi tidak lurus sama soket yang ada di PCB nya antara sini dan sini tidak lurus dan kita harus menarik menarik fleksibel ke atas ke bawah biar bisa presisi dan itu sangat berbahaya karena kita harus menekan LCD nya disini ini LCD gampang sekali error untuk jenis yang J3 2016 jadi sebaiknya teman-teman dipasang dulu soketnya seperti ini dipasang dulu soketnya pastikan ini bisa dan sebaiknya dicoba kita coba dulu kita coba sekarang ini selamat menikmati selamat menikmati seperti ini teman-teman jadi untuk sentuh yang ada di mesin yang pakai fleksibel ini diganjal sedikit sama solatip yang agak tebal kalau saya pakai solatip hitam ini nah ini solatip yang hitam ini kalau tidak salah solatip untuk menyambung kabel kabel PLN kabel listrik nah ini bekasnya juga orangnya pakai tombol aplikasi karena tombol kembalinya menurut orangnya itu agak susah karena ini pemasangannya tidak ada ganjalnya jadi ini saya ganjal sedikit biar agak sensitif biar dia nempel langsung sama layar sentuhnya oke ini udah bagus sekarang kita matikan dulu HPnya sekarang kita lakukan pengalaman LCD sekarang bagaimana cara mengalaman LCD nya jadi untuk LCD nya kita buka saja seperti ini jadi ini tidak perlu dicopot lagi teman teman jadi kita langsung pakai lem pakai lem seperti ini dan untuk menglemmnya itu bisa kita putus putus seperti ini bisa juga langsung banyak tidak apa-apa yang penting bisa rapi kalau kita putus putus seperti ini itu lebih bagus biasanya tidak horus ke lemnya juga tidak ada bekas-bekas yang keluar seperti ini sekarang yang bagian atas ini tutorial ini sangat saya kasih detail karena ini termasuk api yang gampang sekali TPL seperti ini tutup lagi lemnya biar tidak kering lemnya pakai T7000 oke kalau sudah seperti ini sekarang kita pasang untuk tombol home home kita pasang dulu oke kalau kita tidak kasih solatif itu biasanya tombol home agak masuk dan itu bisa geser ke kanan bisa geser ke kiri bisa geser ke kanan jadi harus ditambahi solatif itu trik sederhana tapi sangat berguna sekarang kita karet kalau karet hati-hati jangan sampai menekan LCD terlalu kenceng jadi kita agak agak mengambang saja menekannya nah ini teman-teman oke kasih tiga karet oke ini sangat bagus ya dari ini LCD termasuk LCD yang murah tapi hasilnya menurut saya sangat bagus sangat bagus oke sekarang kita coba kita coba apakah masih bisa atau ada masalah ternyata masih sangat bagus kita tunggu saja apa yang terjadi oke seperti itu teman-teman ini sudah bagus sudah normal sangat bagus sekali tombol kembalinya juga sangat enak tombol pilihan juga sensitif nah seperti itu oke jadi seperti itu teman-teman trik dan tip cara pasang lcd samsung ini bisa dipraktekan untuk banyak samsung ya terutama samsung ini trik-trik seperti itu jadi pokoknya teman-teman kalau mengikuti cakbur channel pasti berani untuk membongkar hp soalnya saya selalu memberi tutorial itu sangat detail sangat detail dan trik-trik yang kadang orang lain tidak mau memberikan kalau saya semua akan saya berikan trik-triknya seperti yang ini nanti kalau ada yang lain pasti akan saya kupas tel dan itu bisa dipraktekan sama teman-teman oke kira-kira cukup sekian dulu video dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih